Hai selamat malam para pemirsa Semarang TV dimanapun Anda berada kita berjumpa kembali dalam acara Biang Lala Sastra bersastra kita bahagia tentunya di awal tahun 2020 ini kita mengusung semangat tahun baru dengan hati yang cerah kemudian apa dipenuhi rasa bahagia dan selalu diberi kesehatan untuk menjalani aktivitas dan hari-hari selanjutnya puisi sebagai salah satu bentuk media komunikasi tentunya akan selalu ada di antara kita dan malam ini kita akan membahas tentang puisi-puisi tahun baru tentunya sudah hadir pura para narasumber kita nanti kita akan menyapa terlebih dahulu cuma khas kita harus mendengarkan puisi dari Abrar yang akan menyampaikan puisi-puisi tentang tahun baru dengan judul makna tahun baru silahkan mas akbar Hai makna tahun baru Hai detik demi detik merangkak mengintai pergantian Hai datang menyelma rupa menjadi 2020 Hai dan kita lantas berpikir Hai wah tak terasa tahun baru sudah tiba Hai kita buru-buru berlari menyalakan kebang api membuat langit seketika sempit dengan kebang cahaya yang gemerlapan kita ambil trompet dan kita tiup kita lalu pesta 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 tanpa berpikir dan memaknai untuk apa kita pesta tentu manusia tak pernah kehabisan cara untuk merayakan tahun baru dan Semarang mulai dari 4000 tahun yang lalu sampai detik yang kita jalani mulai dari tradisi jenaka makan donat di Jerman sampai tradisi mengebohkan melempar perabotan di Afrika selatan dari membunyikan lonceng kuil dengan kusuk di Jepang sampai pesta kebang api di seluruh belahan dunia sayang kita manusia seringkali lupa kita manusia seringkali abai makna dan arti dari perayaan tahun baru kita Hai meninggalkan jangan kosong tanpa maksud yang jelas Hai lantas apa makna dari tahun baru Hai aku pun menanyakan pertanyaan yang sama Hai bukankah maknanya sejelas selama ribuan tahun seperti janus Dewa bermuka ganda sang Dewa awal dan akhir bukankah tahun baru juga masih tentang mengubur hal lama di belakang untuk menyambut awal yang baru Hai jangan sampai kita gembar-gembor tahun baru awal baru tapi masih manusia yang sama di dalam jangan sampai badai dan cambuk kesusahaan yang terus mendera kita secara tragis hanya menjadi diritas mata bukannya dorongan untuk kita berubah kita masih seperti durupadi dan Pandawa merebut momen yang tepat untuk melawan kebatilan para kurawa dan inilah momen kita inilah saat kita untuk melawan untuk berperang melawan kebatilan dalam diri kita bukan sendirian tentu saja Hai sama seperti krisna di sisi para pandawa Hai mari kita datang dengan sang pemberi hidup di sisi kita Hai sehingga kita tidak lagi cemar tidak lagi bergubang dalam lautan penyesalan dan dosa Hai sehingga ibadah kita tak lagi sekedar rutinitas tanpa ada penghayatan yang berarti Hai melainkan menjadi manusia baru yang lebih baik dari sebelumnya Hai itulah tahun baru menurutku Hai Hai terima kasih Hai sapu isi tahu barunya baik kita sapa dulu pemirsa narasumber malam ini Bapak Gunoto Sapari apa kabar sehat tahun barunya semangat ya Pak ya kemudian ada Bapak Sri Buntoro bagaimana kabarnya Bapak ya pemirsa Pak Sri Buntoro ini adalah Komite Sastra Dewan Kesenian Jawa Tengah kemudian ada Bapak Teguh Suprianto beliau adalah dosen Universitas Negeri Semarang apa kabar Bapak sehat selalu ya Bapak itu selalu sumringah ya kalau saya lihat ya baik kalau boleh kita pembahas sedikit mengenai puisi-puisi dari tahun baru dilihat dari beberapa penyair-penyak karya penyair-penyair di Indonesia tentunya ada hal yang menggelitik untuk kita ketahui mungkin saya bisa bertanya dari Bapak Gunoto dulu sebenarnya kalau kita pahami dengan melihat puisi-puisi dari karya-karya penyair dari Indonesia mungkin bisa dikatakan Gus Atau Zawawi Imron itu bagaimana memaknai dari tahun baru sendiri ya terima kasih Mbak Linda Hai tahun baru itu Hai harus kita akuin menjadi Hai salah satu sumber inspirasi sumber elam sumber pengucapan yang artistik maupun asetik bagi para penyair kita Hai saya kira ada beberapa hal yang membuat tahun baru itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka Hai pergantian tahun atau tahun baru itu bisa dipandang dari segi Hai filosofis ya juga segi psikologis juga segi Hai apa agama juga memandang apa tahun baru Hai sebagai satu hal yang penting dalam Hai fase kehidupan manusia jadi Hai puisi-puisi tahun baru itu ada yang puisi-puisi suasana puisi-puisi yang hanya memotret suatana tahun baru itu kemudian ada yang mencoba Hai memberikan makna tersebut tahun baru Hai memberikan pikiran pikiran-pikiran iti-idi Hai bagaimana tahun baru itu harus disikapi Tentu saja itu hal yang sah-sah saja kita melihat misalnya Hai kusmus membuat puisi yang berjudul Hai selamat tahun baru kawan-kawan ya Hai kemudian Hai eh gundawan Muhammad membuat puisi yang lebih imajis lebih Hai sifat suasana puisi berjudul Hai apa Hai tahun pun turun membuka sayapnya bahwa itu puisi bagus sekali ya Bapak ya ya kemudian Rendra juga membuat puisi saja tahun baru Hai dan saya kira tidak hanya penyakir-penyakir yang Hai apa menggunakan media um media bahasa Indonesia saja tapi menggunakan bahasa Jawa juga Hai banyak yang menulis puisi-puisi tahun baru misalnya ada penyakir Hai dari purba lingga misalnya Agustaf Hai Agustaf Agustaf Triwono ya kemudian dari kebumen itu Hai Turyo Ragil Ragil Putro Hai lalu dari Magelang ada teriman Raksana Hai juga menulis puisi-puisi tahun baru Hai saya kira juga Hai kalau dari di luar Indonesia kita melihat penyakir-penyakir klasik Amerika maupun Inggris kita melihat Emily Dickinson misalnya itu juga menulis sejumlah puisi yang pertempat tentang apa tahun baru tahun baru kemudian robet 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 prans itu juga menulis tentang itu jadi tahun baru harus kita akui menjadi salah satu sumber inspirasi kemudian tahun baru itu sendiri ketika apa menjadi menjadi perayaan menjadi apa disambut di mana-mana dengan kembang api dengan mercon dan sebagainya itu kan dilakukan oleh berbagai etnis oleh berbagai agama juga berbagai usia ya jadi saya kira itu menjadi salah satu perekat kebinekaan kita iya begitu iya terima kasih Bapak Bapak Sri Buntora sendiri bagaimana memaknai para penyakir itu dalam menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam puisinya baik itu penyakir yang sudah terkenal maupun penyakir-penyakir baru oke mungkin memang momen itu bisa banyak hal ya seperti umumnya hari-hari besar itu selalu memantik para kreator gak cuma penyakir mungkin untuk membuat sesuatu jadi kalau lihat dari kesejarahan aja tahun baru yang mana sebetulnya karena masing-masing bangsa masing-masing etnit itu sebetulnya punya tahun barunya hanya ketika kita bicara tentang tahun baru masehi itu diawali dari seperti tadi yang dikutip oleh Abra di dalam puisinya itu Dewa Janus Dewa Janus itu Dewa minor di Romawi bukan termasuk Dewa Mayor ya Dewa Mayor itu yang duduk di Olimpus itu kalau kita bahasa kita duduk di surga tapi ini Dewa yang terjun ke bumi jadi Dewa Janus itu punya dua muka menghadap depan dan belakang itu kalau dalam terminologi mitologi itu Dewa yang di persimpangan ketika di bumi dia akan selalu memberi pilihan kepada manusia harus memilih A atau B nah berdasarkan mitologi itu diambil oleh Julius Caesar untuk dipakai sebagai penanggalan karena penanggalan sebelumnya itu Januari dimulai dari bulan Maret bukan Januari jadi Januari itu juga berasal dari nama Janus itu sehingga muncul Januari oke nah tahun baru yang dianggap Masai ini disahkan ketika Gregorian XII itu paus di kekatolikan Roma itu mensahkan itu sebagai penanggalan dan akhirnya itu diikuti oleh berbagai bangsa sebetulnya di Thailand sendiri itu juga merayakan tahun barunya pada bulan Maret dan sama sebetulnya Natal Idul Fitri itu selalu memberi inspirasi semua kreator untuk menciptakan kreasinya jadi tidak berbeda juga dengan puisi seperti tadi yang disampaikan Pak Gunoto bentuk puisinya bisa macam-macam ada yang itu sekedar impresi tapi ada yang kontemplatif ya kalau tadi disebutkan itu ada Emily Dickinson itu penyair yang sangat disukai Gunawan Muhammad juga menulis tahun baru B.B. Yitz juga menulis puisi-puisi tahun baru bahkan penyair-penyair Perancis yang di gada depan seperti Arthur Rimbaud dan lain-lain itu juga menulis hal yang sama Valery Lord Byron juga ya Bapak sebetulnya kalau kita kaji kita tutup aja itu juga puisi karena isinya semua hanya sebetulnya renungan kontemplatif menyampaikan apa yang sebetulnya itu jadi keseharian jadi kembali lagi tadi apa namanya puisi yang dibacakan Abra yang ditulis sendiri itu pun mempertanyakan sebetulnya tahun baru itu apa kalau kita tidak menjadi baru dan di Amerika latin itu juga hampir punya tradisi seperti kita tahun baru mereka mensiarai makam-makam orang yang sudah meninggal meninggal jadi disini kalau kita bicara itu momen aja seperti yang ditulis Gusmus itu puisi tentang tahun baru ditulis penyair Jogja Abdul Wajid itu sebetulnya gak ada bedanya sih dengan puisi-puisi diharian gitu hanya menjadi berbeda ketika ada nama yang disematkan di sana tahun baru tahun turun nah itu mungkin itu oke baik kalau Bapak Tegus sendiri kita kan selalu bilang penyair semuanya penyair yang sudah terkenal tadi saya tergeletik kalau Bapak berbicara semua orang adalah penyair dan berhak untuk memaknai tahun baru begitu bisa dijelaskan makna itu Pak ya terima kasih jadi gini saya setuju Mas Bun itu tadi ya bahwa itu adalah momen tahun baru itu momen untuk melakukan apapun sepatutnya di kontemplasi untuk merenung diri sekarang banyak muncul puisi-puisi yang ada di medsos dan siapapun berhak untuk menulis menjadi penyair dadakan ini menarik jadi kalau tadi itu dari jangre yang anu ya dan squad bermulai penyair-penyair kuno sampai yang paling modern nah yang menarik adalah ketika pada momen tahun baru momen idul fitri dan sebagainya di Indonesia itu banyak sekali bermunculan tulisan-tulisan yang kalau kita identikan itu menjadi semacam puisi dan penulisan gak jelas semua itu bisa menjadi penulis kanonim bahkan ya Pak karena nanti dikutip nanti tambah lagi terus sampai menyebar ke medsos ya ini yang menarik tapi lepas dari itu semua adalah bahwa malam tahun baru itu menjadi di momen yang bagi sebagian kalangan terutama para orang-orang yang sudah mapan dalam pengertian apa ya umurnya Udanu itu untuk merenung diri sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ke depan dan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya di kantor-kantor pun begitu istilahnya itu menjadi refleksi nah bedanya dengan yang ulang tahun misalnya itu merenung diri untuk diri sendiri kaitannya dengan manusia dan mustialah tapi kalau malam tahun baru itu bagi para pejabat mestinya apa yang sudah saya lakukan untuk kejahatan anak buahnyaan gitu sehingga muncul puisi-puisi yang kadang-kadang menjadi gelir saya membaca dan itu sah sah sekarang kan banyak ya di acara malam tahun baru kemudian ada panggung para pejabat membaca puisi rame-rame dan itu sah para politisi para guru semua ini yang menarik jadi bagi saya puisi adalah kejahatan puisi itu memberi ruang untuk menyampaikan wonek-wonek apapun oke baik kita lanjutkan lagi Bapak sepertinya ini semakin hangat dan semakin ramai saja kita beriksa jenak setelah iklan berikut terima kasih star your healthy life today my bio seiring bertambahnya usia untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak remaja atlet orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi my bio konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh mempercepat proses penyembuhan bagi anda yang terkena penyakit memaksimalkan sistem pertumbuhan jangan tunggu sakit datang mulai hidup sehat anda hari ini bersama susu kolostrum my bio star your healthy life today my bio para seniman, sastrawan, dan puja yang dijangga diberi oleh kelembutan oleh Tuhan untuk bisa mengekspresikan apapun yang dilihat, didengar maupun yang dibacanya tentunya ini sangat menarik ini Bapak Sri Buntoro mau membacakan puisi karya dari Gusmus mau gak Bapak? selamat tahun baru kawan puisi Kia Heji A. Mustafa Bisri kawan sudah tahun baru lagi belum juga tibakah saatnya kita menunduk memandang diri sendiri bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisap kawan siapakah kita ini sebenarnya? muslimkah? mu'minin? mutakin? khalifah Allah? umat muhammadkah kita? khoirul umatinkah kita? atau kita sama saja dengan makhluk lain atau bahkan lebih rendah lagi hanya budak perut dan kelam iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan lebih pipih dari kain rok perempuan betapapun tersiksa kita kusuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal di saat sendiri bersamanya sehadat kita rasanya lebih buruk dari bunyi beduk atau pernyataan setiap pegawai rendahan saja kosong tak berdaya salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu lebih cepat daripada menghirup kopi panas dan lebih rame daripada lamunan seribu anak pemuda doa kita sesudahnya justru lebih serius memohon enak hidup di dunia dan bahagia di surga puasa kita rasanya sekadar mengubah jadwal makan, minum dan saat istirahat tanpa menggeser acara buah jahwat ketika datang rasa lapar atau haus kita manggut-manggut oh beginikah rasanya dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat seakat kita jauh lebih berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia kalaupun terkeluarkan harapan pun tanpa ukuran upaya-upaya Tuhan menggantinya lipat ganda haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri mencari pengalaman spiritual dan material membuang uang kecil dan dosa besar lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi haji kawan lalu bagaimana dan seberapa lama kita bersamanya atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya mensiasati dunia kalifahnya kawan tak terasa kita semakin pintar mungkin kedudukan kita sebagai kalifah mempercepat proses kematangan kita paling tidak kita semakin pintar berdali kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan kita berkelahi demi menegakkan kebenaran mengacau dan menipu demi keselamatan memukul mencaci demi pendidikan berbuat semaunya demi kemerdekaan tidak berbuat apa-apa demi ketenteraman membiarkan kemungkaran demi kedamaian pendek kata demi semua yang baik halalah sampai yang tidak baik lalu bagaimana para cendekiawan seniman mubalik dan kiai sebagai penyambung lidah nabi jangan ganggu mereka para cendekiawan sedang memikirkan segalanya para seniman sedang merenungkan apa saja para mubalik sedang sibuk berteriak kemana-mana para kiai sibuk berfatwa dan berdoa para pemimpin sedang mengatur semuanya biarkan mereka di atas sana menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri terima kasih saya hanyut pak puisi Gusmus ini sangat istimewa pemirsa karena sepertinya memang ada sentilan-sentilan begitu tidak hanya melulu kata-kata yang dibuat begitu pak seribantara gusmus itu selalu dengan puisinya seperti itu saya melihat puisi-puisi Gusmus seperti lukisan-lukisannya itu sebetulnya karikatural kritik tapi juga sebetulnya sedang mentertawakan diri sendiri dia tidak menunjuk tapi dengan menunjuk diri sendiri itu sebetulnya sedang menunjuk banyak orang Pak Gunato sendiri melihat puisi dari Gusmus bagaimana yang untuk sajak tahun baru ini tadi itu cara cara Gusmus ya mengkritik keadaan ya mengkritik apa sekitar gitu jadi saya kira seperti hanya hanya Gus Dur itu jadi apa yang dilakukan Gusmus itu ada nada humornya ada tandanya ada melingnya iya ada melingnya ya saya kira itu puisinya juga komunikatif bisa diterima oleh semua orang masyarakat awam juga Pak Teguh sendiri kalau memandang Gusmus dalam menyampaikan pesan-pesan melalui puisinya baik itu tahun baru pertama tadi saya mendengarkan dia itu beliau ya itu menyadari bahwa semakin merambat usia kemudian berikutnya beliau juga mengingatkan apa yang sudah kita buat apa yang sudah kita persiapkan ketika nanti kita dihisap penting ini dan itu beliau itu menanyakan untuk diri sendiri meskipun sebenarnya beliau itu melihat kondisi sosial lingkungannya yang menarik beliau itu tidak mau menunjuk dikau-dikau-dikau tapi diri sendiri sebenarnya nah orang-orang yang seperti kita ini mesti merasa menjadi teringat menjadi ini gerakan untuk mari kita menyadari diri yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah mumpuni berlabel kaji dan sebagainya itu tadi itu menjadi apa namanya lucon dalam mengertian tanda petik untuk mengingat kita sebenarnya kita masih belum apa-apa segeralah kita untuk apa ya istilahnya banyak ngangsu golek golek dalam pekal untuk kalau nanti kita kembali jadi sudah ini kok tahun baru lagi tiba-tiba tahun baru lagi menyadarkan kita kita udah tua segeralah kita untuk kembali bersucut kembali mengambil banyak pekal untuk ke depan jadi itu inti dari beliau itu ya menyadari arti menjadi manusia begitu Bapak karena belum memang penyair gambel kosa kata itu diksi yang dia kemas itu sangat disambing estetis memukau juga apa ya guyonan dalam tanda petik itu narik ingat orang menjadi enak membacanya tanpa merasa tersinggung tapi menjadi sadar ngasih aku istuhai gitu kalau Pak Gunoto selain Gusmus mungkin ada puisi tahun baru dari karya Gunawan Muhammad bisa beberapa larik saja yang puisi apa puisi Gunawan Muhammad itu kan kalau puisi Gunawan Muhammad puisi suasana ya oh suasana ya hanya mengembarkan suasana dan itu tidak sepenuhnya bisa dirumuskan gitu saya kira tetapi kita bisa menangkap nuansanya apa yang diinginkan kembang api padam begitu ya Pak ya habis gelap langsung padang memang tiap penyair kan punya latar belakang yang Gusmus itu kan menggiai maka mesti renungan-renungan kemudian apapun yang ingin disampaikan itu mesti terfokus tervolumulasi dalam bentuk-bentuk larik puisi kalau Gunawan Muhammad itu kan penyair jadi melihat kondisi sekitar ya spontan aja gitu loh jadi tahun baru itu memberikan kita ruang yang luas untuk mengekspresikan apapun iya renungan diri kemudian guyona menggunakan larik-larik puisi yang lucu-lucu atau anak-anak muda biasanya juga banyak menggunakan malam tahun baru untuk membidik membidik calon-calon calon-calon kekasih baru ya Pak ya itu banyak atau mengajak mantan kembali ya Pak ya Pak Sri Buntorok selain Gusmus mungkin ada contoh lain puisi yang mungkin bisa sebagai pembanding ini ada penyair yang mungkin jauh lebih muda ya Abdul Wajid itu juga sebetulnya dia pengajar ini kebetulan saya juga bawa puisinya kontemplasinya sama hanya memang penyair itu punya daya ucap sendiri-sendiri itu seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi berdasar latar belakang baik pendidikan atau culture dia kalau Gunawan Muhammad itu dia sangat menyukai eksistensialisme sehingga pengucapan-pengucapan ya sangat eksistensialis sementara Gusmus itu sangat ya kita tahu ya apa namanya agamanya sehingga cara berucapnya juga demikian tanpa harus kehilangan keindahan puisinya jadi memang apa ya membentuk rima dan lain-lain kalau kita pahamkan sebetulnya dalam teori itu puisi itu rim rhyme jadi irama itu yang jadi nafas puisi sebetulnya irama kalau kita membaca puisi tidak berirama seperti tadi Pak Teguh sampaikan ya rasanya itu belum memenuhi aida puisi dan memang seperti yang disampaikan apa namanya Arjibat McLeish a poem should not mean but be jadi sebetulnya puisi gak punya makna cuma gak masalah asal ada aja udah cukup asal ada iramanya ada iramanya yang menarik dari karya Gusmus itu kemarin itu di festival di Borobudu Borobudur itu justru yang membacakan itu Romo itu karena universal sekali meskipun kosa katanya mengandung banyak huruf apa bahasa Arab tapi itu universal sehingga Romo pun itu membacakan dengan musik iringan musik ini menarik dan memukuh para apa namanya para peminat dan penikmat sastra di Borobudur festival bulan lalu mungkin yang lebih menarik itu justru peran sastra di situ sastra itu bisa membebaskan diri dari isme apapun sebetulnya karena kalau kita bicara tentang ini apa namanya mungkin kekristenan menyebut orang kudus orang saleh ya kan di dalam bahasa Arab punya terminologi sendiri apakah itu berbeda saya pikir enggak ketika orang Jawa menyebut Tuhan dengan gusti ya kan orang Islam menyebutnya dengan Allah nanti Hindu menyebutnya dengan apa saya pikir itu hanya terminologi aja dan penyair itu bisa mengambil segala sesuatu iya dia mengambil benang merah dari itu semua ya dan itu yang membedakan dengan puisi kuno kalau puisi kuno misalkan Jawa kuno ya tahun-tahun 700an ditulis dalam kekawin itu itu tahunan itu membuat lima larikan juga sampai berbulan-bulan karena disamping kaitannya dengan religius keagamaan cukup pilihan kata itu sangat jelimet metrumnya jadi disamping estetika tetapi juga guru dan lagu guru itu ya guru itu suara berat lagu itu suara ringan itu diperhitungan banget jumlah jumlah tiap lariknya itu tahunan ya tahunan kalau dari penyair Persia sendiri Bapak mungkin sama sama penyair Persia tahun-tahun tahun-tahun lambo ya kuno sama jadi karena ini Jawa kuno itu dari India mayoritas itu banyak dari diambil dari India dan itu Indo-Jerman protonya itu Indo-Jerman saya heran Jawa kuno dulu kelayapan masyarakat zaman dulu itu jadi itu luar biasa jadi ternyata betul Pak Bun nilai-nilai universal itu tidak bisa ditipu itu bisa kita ambil dimanapun cerita para Romendut Pernod Citro Cleopatra terus itu banyak sekali Romelan Juliet kemudian ada Layon Sari ada itu ternyata di tiap daerah tiap negara itu sama saya tidak tahu bagaimana itu menyebar maka orang Rusia mengatakan ini dongeng Rusia itu prop itu ada sekian motif-motif yang sama 31 fungsi misalnya yang di negara-negara lain dongeng-dong itu memiliki persamaan misalnya pada suatu hari anak raja pergi karena dia diusir oleh bapaknya untuk nikah dia tidak mau itu di mana-mana seperti itu kemudian dia mengembara kemudian banyak pertentangan kemudian di negeri tak berantah ada perempuan cantik kemudian dia dalam barat terus pulang hidup menjadi raja catrakan gitu dan itu di mana-mana ini yang tadi dikatakan puisi itu universal nilai itu bisa dipakai dimanapun meskipun bahasanya berbeda nilai-nilai kagungan puisi itu justru di situ ini yang membedakan itu dan yang sedang kita bicarakan ini puisi-puisi kontemporer puisi kontemporer itu nilai itu tidak penting gitu loh bagi anak-anak muda itu tidak penting yang penting bagaimana dia mengekspresikan diri berbeda dengan penyari-penyari seperti kusmos kemudian banyak yang lain itu menjadi makna karena itu tempat apa namanya memacu diri untuk berkarya baik yang puisi mungkin novel Kang Rohari itu menjadi penungan yang mengguka menulis karya supaya berbeda dari yang lantau lantas kalau anak-anak SMA sendiri SMP SMA itu juga sering mereka membuat puisi baik itu puisi tahun baru kalau Pak Gunoto melihatnya dengan bahasa-bahasa yang memang agak-agak gimana gitu sebenarnya itu disahkan juga ya sekarang ada namanya puisi puisi naratif jadi ini Pak Gunoto ini pakarnya pakarnya jadi tidak bisa membedakan ini cerita cerita pendek atau puisi yang membedakan itu di ideologinya peristiwanya misalnya cerita pendek itu sepotong peristiwa kalau puisi itu bisa peristiwa yang mengembarkan kemudian dikemas dan ideologi yang ingin disampaikan baik pemirsa kita berik sejenak nanti kita kembali lagi dengan para narasumber kita selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton 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 tapi ketika diperbalkan itu menjadi menarik itu puisi lantas kalau berbicara puisi lagi kadang orang mengatakan bahwa kita harus mempercayai puisi apakah sebenarnya para penyair itu juga membual atau sebenarnya mereka juga jujur terhadap apa yang ditulisnya begitu ya gak begitu ya itu kan tulisan jejak dari imaci penulis bisa saja ngawur ya bisa saja ngawur apa namanya, namanya imaci ya makanya orang membaca puisi itu harus betul-betul menafsir, apa ini maksudnya puisi itu tanda seperti tahun baru itu tanda kusmus, bagi kusmus tahun baru itu perlu ditandai dengan cara menyampaikan dengan puisi tanda supaya manusia sadar ini lulus tua mari kita mencari bekal pentingnya oke kalau pak gun ini satu pertanyaan lagi untuk mensupport para generasi muda untuk lebih greget lagi dalam berpuisi bagaimana baik itu tidak hanya untuk tahun baru karena kalau anak-anak muda memang gregetnya tahun baru saja tuh bikin puisi atau saat patah hati begitu sekarang saya kira eranya berbeda dengan dulu ya kalau dulu itu banyak generasi muda itu terasing dari puisi jadi kalau dulu itu puisi ini opo tohan gitu kalau sekarang di era media sosial ini banyak kata-kata yang mirip puisi yang ditulis oleh oleh anak-anak muda dan saya kira itu satu hal yang mengimpirakan kalau sebelumnya kita banyak keluhan tentang apa upaya pemasarakatan puisi di kalangan anak muda kalangan millennial itu terkendala karena apa minat baca juga jadi masalah daya beli terhadap kertal buku terhadap juga masalah tapi sekarang kan sudah hampir teratasi semua mereka bisa membaca dari media sosial kalau tidak punya apa kuota internet ya cari wifi yang gratis dan begitu jadi saya kira sekarang ada situasi yang yang mengembirakan dan kita punya harapan terhadap masa depan perpulisian Indonesia Pak Sri Buntoro harapannya untuk para generasi muda ya karena puisi itu sebagai media ucap dan ketika dia itu bisa untuk berucap siapapun itu tentunya seperti Pak Gunoto sampaikan tentu kita bergembira tapi sekali lagi ya berpuisi kenapa harus ada yang dalam tanda kutip dianggap sebagai penyair dan dalam tanda kutip juga penyair penyair dan penyair berbeda seperti Rendra menulis mencuri dan mencuri ada bedanya jadi penyair yang seperti apa saya pikir ketika seperti Pak Gunoto yang sudah menekuni sastra puluhan tahun atau profesor teguh ini tentu akan berbeda menulis puisi dengan anak-anak yang masih SMP itu penyair musiman kalau Valentine ya nanti nulis Valentine kalau tahun baru nulis tahun baru nanti apa ulang tahun ya jadi penyair ulang tahun ini tentu akan berbeda karena sekali lagi puisi itu memang banyak perangkat untuk itu bisa layak dianggap sebagai puisi atau tidak ya betul seperti itu kalau kita mau bicara itu Sitor Hitomorang itu penyair gamben nulis puisi cuma satu baris malam lebaran bulan atas kuburan tapi itu maknanya luar biasa jadi disertasi segini karena banyak sekali bersoalan malam lebaran itu kan orang dari berbagai golongan itu kan mencari tapi sono bulan burung tapi kok di atas kuburan kematian wah macam-macam itu banyak tafsir kalau kalau sudah terkenal itu nulis apapun jadi jadi dianggap serius seperti yang tapi kalau yang malam lebaran itu sangat menarik karena memang pilihan katanya itu sangat luar biasa malam lebaran itu di Indonesia iya antara ANU Muhammadiyar Butan kapan pemerintah kapan iya benar maka mending atas kuburan proses proses penciptaannya kan Sitor Hitomorang itu pada beberapa hari setelah lebaran itu mau main ke tempatnya rumahnya Pramudia rumahnya Pramudia tertutup sepi ketika perjalanan pulang itu melihat apa bulan dia melewati makam ada bulan di atas kuburan Pak Teguh harapan tadi untuk para generasi muda untuk anak-anak muda artinya puisi itu menjadi sarana bagi mereka daripada ada ura-ura banyak apa namanya yang tidak jelas tidak jelas mending nulis puisi iya menarik apapun jadi orang bisa membacanya itu adalah bekas dari action mereka kalau orang banyak membaca itu menjadi bermakna iya baik terima kasih para narasumber kitab kita sudah sampai di penghujung acara sekali lagi terima kasih kepada apa narasumber kita Bapak Gunoto Sapari Bapak Sri Buntoro kemudian Bapak Teguh atas kesempatannya kali ini semoga kita masih bisa bersuah di kesempatan yang lain terus ikuti Biang Lala Sastra setiap hari minggu pukul setengah setengah delapan hanya di Semarang TV saya Linda Madia pamit undur diri selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati